Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Rahayu 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 Pemirsa Di Tempat ini ya Kami mencoba untuk Explore yang Semaksimal mungkin Karena Ini dibangun Menghabiskan uang 15 miliar Tembok-tembok Dengan super megah Nah seperti itu ya Keadaannya Dan Dengan konsep Kerajaan Majapahit Jadi teman-teman Saya mencoba untuk masuk Di Semak-semak blukar seperti ini Nah Aura mistis yang Saya rasakan Itu memang Kas sekali Begitu Dan Sepertinya memang Ada energi-energi yang Saling bertabrakan antara Energi positif dan negatif Disitu kami Melihat Ada Semacam Kayak tuku yang Tinggi begitu Dan Dengan Anak-anak tangga Menuju ke Tempat yang Lebih Horor tentunya Nah Disini teman-teman Saya mendapatkan Sebuah tembok Yang Super panjang Yang konon Menurut dari beberapa sumber Tanah Seluas Satu hektare Dibangun Beberapa Ornamen-ornamen Dengan Arsitektur Kerajaan Majapahit Dan saat ini Seperti ini Keadanya Nah Bisa dilihat Ketinggian dari Semak blukar ini sudah Melebihi dari tinggi Saya Dan Saya melewati Jalan Yang Kemungkinan Sudah jarang Orang yang Masuk ke dalam Tempat ini Nah Eh Di Kondisi yang Agak mendung Jadi Semoga tidak hujannya Sehingga saya Dapat Objek Ataupun Gambar yang Bagus Nah Ini yang Barusan saya terangkan Keberadaan dari Sebuah Seperti Samudrah Mantana Nah 15 miliar Sadaraku Itu bukan Uang yang sedikit Namun Entah Sebab apa Tempat Yang Super Megah Yang Banyak Diminati oleh Pengunjung Saat ini Sudah Terbengkalai Bahkan ada Bangunan yang Masih Belum Jadi Hanya berupa Pilar-pilar Begitu Saya mencoba Untuk Lewat sini Nah Ini ada Dejak warga Yang Sepertinya Ada Bekas Telapak Kaki Begitu ya Teman-teman Nah Saya mendapatkan Sebuah Arca Ya Dan ini Sepertinya ya Ekspresi Wajahnya itu Seperti Senyum Namun Kalau dilihat Dari sisi yang Berbeda Ini seperti Sedih Seperti Merenungkan Sesuatu Begitu ya Dengan Tangan yang Menyabuk Di Perut Kita coba Lanjutkan Perjalanannya Nah Ada pohon Yang Sangat Besar Namanya Pohon Jaran Kalau di Daerah saya Menamakan Pohon Jaran Disini ada Relief-relief Nah Seperti ini Teman-teman Yang dicat Warna Emas Masya Allah Jadi Saya juga Bingung Juga Kenapa Sampai Terpengkalai Dan Disini Ya Allah Kusti Dan disini Teman-teman Jujur Saya merinding Sekali Sangat Merinding Bulu kutuk Berdiri Semua Nah Saya mendapatkan Dua Sosok Nah Seperti ini Dua Sosok Yaitu Pembentukan Makhluk Metologi Yaitu Adanya Sosok Wanita Yang Sedang Menyatukan Tangannya Begitu ya teman-teman Nah Seperti ini Agak Black-black ya teman-teman Saya coba Terangkan dulu Agak terang Terangkan Nah Seperti ini Jadi Ada Sosok Wanita Namun Badannya itu Adalah Berbadan Ular Jadi Kita lihat Coba Dilihat Bersama Nah Badannya itu Badan Ular Dan ini Besar sekali Dengan panjang Kisaran Ada mungkin 5 meter ya Dan Ini sangat Sempurna Sekali Bahkan Saya mendapatkan Relief-relief Yang Menyerupai Sisik Begitu ya Sangat Sempurna Sekali Nah Tidak Hanya Satu Teman-teman Jadi Ini ada Dua Sosok Yang Seorang Perempuan Namun Badannya Berbadan Ular Kita ketahui Sosok-sosok Astral Seperti itu Jenisnya ya Yang mungkin Ada yang Beranggapan Bahwa Ini Niblorong Katanya Nah Disini juga Teman-teman Saya merinding Luh Jadi Sampai Banyak Tumbuhan-tumbuhan Yang merambat Yang Menutupi Sebagian Badan Dari Sosok Ini Ini Katanya Sosok Niblorong Luh Masya Allah Dan Kalau dilihat Secara agak Menjauh Karena memang Terhalang Oleh Tumbuhan Ataupun Pohon Jadi seperti itu Nah Ada dua Sosok Ada dua Sosok Yang Sepertinya Ini Pindu Gerbang Kita Coba Naik Bismillah Selamat Ya Oke Saya mencoba Naik Ini ada Anak-anak Tangga Disini Nah Ini Badannya Teman-teman Jadi Badannya Sampai Ekor Dan Ekor 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 Saya mencoba Swot Dari Atas Nah Kalau Dari Atas Seperti Ini Ada Dua Nah Ini Yang Kanan Dan Ini Yang Kiri Nah Seperti Itu Teman-teman Wih Wih Ini Di Siang Hari Dengan Suasana Mendung Sehingga Menambah Sisi Istimewa Di Sini Nah Kita Dapatkan Sebuah Pendopo Ini Yang Super Megah Jadi Pendopo Ini Masih Utuh Ya Tidak Ada Sesuatu Yang Kropos Begitu Dari Beberapa Apa Namanya Material Bangunannya Nah Ini Pendoponya Sangat Sangat Besar Dan Saya Perkirakan Di Kisaran Ada Mungkin 30 Kali 20 Ya Loh Seperti Itu Masya Allah Oh Ternyata Ada Yang Kropos Di Bagian Sana Ada Yang Kropos Di Bagian Atap Nah Kita Coba Untuk Menuju Disini Saya Melihat Sosok Putri Yang Kemungkinan Ini Merupakan Bagian Dari Konsep Kerajaan Karena Mengusung Konsep Kerajaan Majapahit Aduh Dua Sosok Putri Yang Lagi Menari Dengan Sosok Pria Begitu Tuh Ya Putri Gandrum Nah Seperti Ini Tentangannya Sudah Putus Sangat Serem Sekali Ini Tangannya Sudah Putus Tuh Ini Tangannya Tangannya Ada Dan Ini Adalah Partendernya Atau Tempat Kasir Jadi Sudah Lapuk Sudah Rusak Parah Disini Adalah Tempat Kasir Jadi Di Kisaran Tahun 2013 Tempat Ini Banyak Sekali Diminati Oleh Para Pengunjung Yang Ingin Menikmati Sajian Sajian Makanan Ala Kerajaan Ada Nasi Goreng Jawa Ada Ya Macem-macem lah Ada Nasi Pinco Begitu ya Dan Berbagai Macem Apa Namanya Makanan Makanan Ala Kerajaan Nah Disini Saya Mendapatkan Banyak Sekali Lumpang Lumpang Nah Ini Lumpang Lumpang Teman-teman Saya Tidak Tahu Apakah Ini Merupakan Lumpang Kuno Atau Memang Ini Sengaja Dibuat Untuk Sebagai Tambahan Tambahan Ornamen Di Tempat Ini Nah Saya Mencoba Untuk Kegapurannya Maksud saya Di Pendopo Ini Nah Pendoponya Ya Teman-teman Ini Terbuat Dari Kayu Ya Nah Nah Bisa Dilihat Ini Terbuat Dari Kayu Jadi Pendopo Ini Dibuat Dari Kayu Artinya Materialnya Itu Sebagian Besar Menggunakan Kayu Nah Menggunakan Kayu Saudara Masya Allah Luh Super Megah Super Megah Ini Seperti Di Pendopo Agung Terwukulannya Nah Ukiran-ukirannya Bisa Dilihat Saudara Aku Ini Ukiran-ukirannya Ini Kalau Membuat Seperti Ini Adalah Orang Yang Benar-benar Ahli Ahli Di Seni Bahat Karena Ini Ramai Sekali Sangat Ramai Sekali Ukirannya Itu Seperti Itu Sangat Ramai Sekali Dan Ini Yang Keropos Ini Yang Keropos Ini Atapnya Karena Memang Terbuat Dari Kayu Nah Ini Kalau Apa Namanya Enak Hujan Propos Lepuk Seperti Itu Dan Di Bawahnya Saya Mendapatkan Semacam Ada Kayu Besar Yang Diukir Nah Saya Kurang Tahu Apakah Ini Adalah Oh Ternyata Ini Adalah Ukiran Naga Tapi Kenapa Di bagian Mulut Di bagian Mulut Seakan Akan Ada Kesengajaan Dari Orang Yang Datang Kesini Merusak 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 Dari Bentuk Mulut Naga Ini Ini sisiknya Ini sisiknya Masya Allah Masya Allah Ini Ini adalah Seni Tingkat Tinggi Nah Makanya Sangat Percaya Sekali Saya Percaya Sekali Bahwa Memang Menghabiskan Uang 15 Miliar Karena Memang Bangunannya Super Megah Seperti Ini Bahkan Ada Batu-batu Yang Berlubang Semacam Kayak Lumpang Semacam Kayak Lumpang Nah Ini Ada Lumpang Yang Panjang Serta Ada Lumpang Yang Seperti Balok Sangat Panjang Sekali Nah Disini Saya Akan Menunjukkan Bahkan Ini Ada Tanaman Teratai Ini Masih Ada Tanaman Teratainya Saya Akan Tunjukkan Salah Satu Joglo Nah Disini Saya Mendapatkan Sebuah Tempat Istirahat Dengan Konsep Ini Sepertinya Konsep Apa Ya Cina Mungkin Beda Lagi Nah Ini Ada Pola-pola Ataupun Barongsai Mungkin Disini Ini Ini Barongsai Seperti Barongsai Singa Dua Sini Nah Kita Coba Masuk Kayak Gini Eh Togek Komputer Eh Togek Gede Tuh Bawasar Ada Togek Besar Itu Bawasar Kita Coba Zoom Ada Togek Besar Masuk 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 Jadi Teman Teman Kalau Sudah Ada Togek Di Dalam Sebuah Ruangan Itu Sudah Menjadi Pertanda Bahwa Tempat Itu Ada Sosok Penjaga Sosok Astral Nah Ini Ada Kodok Tuh Ada Kodok Beserta Nah Ini Lesung Itu Juga Kita Dapatkan Bangunan Yang Sudah Rusak Parah Ini Sudah Rusak Parah Sudah Rusak Parah Masya Allah Wih Sampai Kok Ini Ini Mungkin Tempat Yang Megah Dulunya Bahkan Ini Ada Ukiran Ukiran Lu Disini Teman Teman Saya Mendapatkan Semacam Kayak Apa Ini Tempat Air Atau Gimana Itu Ada Lesung Yang Super Besar Disitu Bahkan Ada Tempat Semacam Pemujaan Katanya Itu Menurut Dari Beberapa Sumber Yang Saya Baca Bentar Yo Menurut Menurut Dari Beberapa Sumber Yang Saya Baca Orang Yang Membangun Tempat Ini Yang Memiliki Bangunan Ataupun Tempat Ini Itu Kena Masalah Besar Katanya Itu Tapi Itu Hanya Beberapa Artikel Yang Saya Baca Seperti Itu Tempat Kemujaan Jadi Alah Hindu Memang Ya Karena Konsep Majapahit Seperti Itu Gertong Besar Ini Masih Utuh Jadi Meskipun Ada Banyak Sekali Perabotan Maupun Benda Benda Yang Mahal Yang Sudah Dibiarkan Begitu Saja Disini Sepertinya Ini Tidak Ada Yang Ngambil Tidak Ada Pencuri Begitu Karena Memang Horor Bener Bener Horor Teman Ruangan Ataupun Alamnya Itu Seperti Ini Itu Akhir Kami Dapatkan Yoni Saya Dapatkan Yoni Ini Lingganya Ini Lingganya Ini Yoni Kayak Gitu Tapi Yoninya Ini Disini Malah Sapi Konsep 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 Jawa Tengah Seperti Ini Dan Bagarnya Ini Masih Utuh Masih Utuh Dan Memanjang Sampai Sana Ya Allah Kena Masalah Apa Orang Yang Memiliki Tempat Ini Sampai Sudah Tidak Dikelola Dibiarkan Begitu Saja Katanya Ini Terbengkalai Dari Tahun 2017 Terbengkalai Dari Tahun 2017 Nah Disini Saya Mendapatkan Di Dinding Dari Pagar Yang Panjang Ini Saya Mendapatkan Tokoh-tokoh Pewayangan Yang Dibuat Di Dinding Pagar Ini Semar Nah Semar Ya Apa Jangan Ini Semar Terus Ada Petru Nah Ya Ada Petru Ada Gareng Ada Bagong Ini Tinggi Nah Saya Coba Berdiri Disini Ternyata Reliefnya Itu Lebih Tinggi Dari Botan Saya Lebih Tinggi Dari Badan Saya Dua Kali Tinggi Orang Dewasa Tingginya Tuh Ini Teman Saya Coba Melihat Agak Jauh Nah Dari Sisi Nah Seperti Itu Teman Nah Itu Bagong Nah Itu Bagong Nah Itu Ada Petru Sama Gareng Dan Semar Saya Coba Kesini Sepertinya Ini Ada Relief Raggi Cuman Ini Kondisinya Kondisinya Ini Semak Blukar Kayak Gini Rapat Rumpuk Rumpuk Kalem Kalem Bismillah Selamat Amit 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 Nah Itu Ada Seperti Relief Kuda Amit Amit Seperti Relief Kuda Lalu Itu Teman Bentar Amit Amit Saya Takut Ular Amit 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 Selamat Loh Ini Ada Relief Kuda Yang Super Besar Ini Loh Ya Allah Basti Loh Dan Sepertinya Disana Ada Orang Yang Memecuti Dari Kudanya Loh Ada Orang Ya Ada Relief Orang Yang Naik Kereta Kencana Kereta Kencana Loh Ini Loh Ada Orang Yang Ngaik Kereta Kencana Loh Ini Sepertinya Susok Penggambaran Kandeng Ratu Kidul Loh Teman Teman Jadi Ini Penggambaran Kandeng Ratu Kidul Yang Ngaik Kereta Kencana Nah Nah Ini Kelihatan Sisi Ularnya Dan Kuda Dari Delmannya Atau Kereta Kencananya Disini Terus Nah Coba Dilihat Secara Seksama Jadi Ini Kusirnya Ya Dan Kereta Kencana Itu Memang Kudanya Tidak Hanya Satu Tapi Banyak Ini Kudanya Insyaallah Oke Cukup ya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Terhibur Salam Budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Sub indo by broth3rmax